Sejak kapan dia Yesus itu menjadi Tuhan? Lalu ditanya Pak Jadi waktu Yesus berumur 3 tahun Lalu dia sekolah atau 4 tahun Wahai M.U kemarin anda ketawa kan? Sekarang Kita ketawain M.U nih yuk Dia jalan Mami, Mami, Mami Serah bisa bayangkan Yep Dia jalan Mami, Mami, Mami Serah bisa bayangkan I had a dream That you'll come here When they told me You're going to Hajj I'll sit down Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Channel kebanggaan kita semua Sahabat Tuhan Villa Pendeta Pangeran Manurung ini sepertinya memang sudah terbiasa memberikan perkuliahan itu secara lucu Namun masalahnya yang menjadi masalah disini adalah dia itu membuat lawak-lawak Tuhannya Jadi Tuhannya ini seolah-olah ya karena memang Tuhannya ini mahluk ya karena memang ini Tuhannya manusia Walaupun dia adalah seorang manusia dan dianggap sebagai Tuhan tidak layak sesuatu yang dianggap Tuhan itu dijadikan guyonan ya Subjek yang dijadikan lawak-lawakan oleh Pendeta Manurung ini adalah Tuhannya sendiri Seperti yang barusan cuplikan pendek Anda sudah saksikan Ketika Tuhannya itu masih bayi Masih berumur 3-5 tahun Dia Tuhan itu manja terhadap Maminya Dan memanggil Mami sambil Ya sambil seperti dia ngeledek gitu ya Karena jalannya Ya mungkin karena memang Tuhannya waktu itu masih kecil Jadi dia itu sempat jalan kayak jongkok begitu loh ya Sampil Mami 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 Tapi itu Tuhan loh ya Tuhan yang dituhankan dan paling disegani di Indonesia Tetapi dijadikan lawakan di dalam kuliahnya Pangeran Manurung ini Kalau di luar negeri sih memang sudah biasa ya Tuhan dihina, diecek, ditendang, dirudahin, dipukulin gitu ya Kadang Tuhannya pakai skateboard bentuk salib gitu ya Anda pernah lihat itu pastinya Dan sekarang mulai merembet ke Indonesia Tuhan sudah mulai dipermainkan oleh umatnya sendiri Bahkan oleh pendeta Bahkan dia adalah dosen sekolah tinggi teologi di Surabaya Sahabat Uang Vila Mari kita simak videonya bersama Sejak kapan dia Yesus itu menjadi Tuhan Lalu ditanya Pak Jadi waktu Yesus berumur tiga tahun Lalu dia sekolah atau empat tahun dia jalan Mami 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 Serana bisa bayangkan Yesus yang kita sebut adalah Tuhan Waktu berumur tiga tahun Seperti apa kira-kira rupanya Yesus Lalu ditanya oleh orang ini yang datang khusus dari Malaysia Lalu Pak Manurung Waktu Yesus digendong oleh Maria Mohon maaf Mohon maaf untuk wanita-wanita Waktu Yesus disusui oleh Maria Apakah dia Tuhan Apakah dia Tuhan Gak tau tanya yang mau tanya saya Bayangkan Tuhan mana yang perlu disusui oleh ibunya Jadi itu para muridnya atau mahasiswanya Disuruh membayangkan Tuhan mana Yang membutuhkan air susu ibu Ketika masih bayi Coba Tuhan mana Ya setahu saya gak ada lagi Cuman Tuhannya Oten ini Yang ketika hidup masih kecil Dia membutuhkan asupan gisi dari ibunya Kalau seandainya kondisi seperti itu Tuhan menjadi bayi Untuk sehat saja Dia butuh air susu ibu Terus siapa yang jagain dunia ini Siapa yang membuat matahari ini Menyalah setiap hari Siapa yang membuat bumi ini Beredar pada garis porosnya setiap hari Siapa coba Gak tau Tanya yang mau tanya saya Padahal Hanya untuk butuh asupan gisi saja Dia membutuhkan air susu dari maminya itu tadi Dan itu si mahasiswa disuruh membayangkan Ya otomatis Ini mengundang gelak tawa Ya untungnya ini terjadi di dalam Kuliahnya para orang Oten Kalau seandainya ini terjadi di dalam Madrasah mungkin Ya habislah itu Kalau Yesus itu Tuhan Kok bisa waktu umur 12 tahun Dia hilang Maria waktu dibahit Allah Yesus hilang Ya kan Lalu Maria bilang Hei 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 Kawan-kawan Tuhanku hilang Tuhanku hilang Kalau saudara baca Injil Ditanya Tuhan mana yang bisa hilang Tuhan yang bisa hilang Bukan Tuhan Waduh Lalu Pak Waktu Yesus 5 tahun Dia mungkin sekolah Orang Yahudi pasti sekolah Tapi sekolah namanya bukan Paut atau TK Kayak kita sekarang Mereka sekolah di sinagok Pengujinya Rabi-Rabi Yahudi Pertanyaannya gini Waktu Yesus umur 5 tahun Dia pulang dari sekolah Karena Yesus itu Tuhan Kan dia pasti mahatau Benar tak? Halo? Gak tau Tanya yang mau tanya saya Pertanyaannya gini Perlu ngga Yesus itu Waktu umur 5 tahun Diajar oleh ibunya Yesus Pulang sekolah ya Sini-sini 5 tambah 6 berapa? 15 mami Gundul kamu MU ini klub Astaga Jadi kasian ya Ngelihat mahasiswanya itu Dia itu bengong Jadi Si pendeta Manurung ini Pangiran Manurung ini Dia itu bertanya kepada mahasiswanya Perlu ngga ketika masih kecil itu Yesus diajarin oleh maminya Katanya Perlu Terus kemudian si maminya ini Tanya Bunda Maria Maksudnya ya 5 tambah 6 berapa? 15 mami Gundulmu Jadi Astagfirullah Jadi Jadi Bunda Maria ini Ngatain Yesus itu Gundulmu Tuhan digundul-gundulin Coba sahabat Sahabat Tuhan Tuhan Coba tonton itu Para mahasiswanya Dia itu jadi bengong Ini sebetulnya pendeta Ini ngomong apa Kenapa itu Tuhan Kok digundul-gundulin Jadi mahasiswanya pun Saya yakin Kalau dia itu Otaknya dipakai Dia itu pasti bingung Ini Tuhan beneran atau bukan Si Yesus Pasti seperti itu Itulah sebabnya Sekarang banyak orang yang Mu'alaf Karena Doktrin-doktrin yang seperti ini Sudah tidak masuk akal Dan itu menjadi Bahan tertawaan oleh mereka sendiri Begitu Kita lanjut sedikit sahabat Jadi apakah ketika Yesus Berumur 6 tahun 7 tahun 8 tahun Dia tidak Atau belum Mahatau Itu sebabnya Kalau bapak ibu baca Literatur-literatur Yang ditulis oleh orang liberal Mereka mengatakan Bahwa Yesus itu Ditahbiskan jadi Tuhan Tahun 325 Masehi Astaga Di konsili Nesea Jadi Yesus itu Baru diwisuda jadi Tuhan Di konsili Nesea Astaga Jadi fix ya Sahabat Tuhan Bahwa Yesus itu Ditahbiskan Sebagai Tuhan Itu 325 Masehi Di Nesea Dan itu sudah Disepakati di seluruh dunia Barusan dia bilang Dari golongan liberal Dia mengatakan Bahwa orang-orang liberal Itu percaya Bahwa Yesus itu Ditahbiskan Sebagai Tuhan Itu ketika Tahun 325 Masehi Di konsili Nesea Jadi kalau seandainya Sahabat Tuhan Villa itu Nonton Perdebatan Islam dan Kristen Pasti hal ini Sering disampaikan ya Ketika hal ini Sudah disampaikan oleh Umat Islam Itu biasanya Dari pihak Kristen Itu marah ke umat Islam Padahal ini sudah Kesepakatan bersama Sudah hal yang Tidak tabu lagi Untuk dibahas Dan di seluruh dunia Banyak yang mengakui Yesus itu Ditahbiskan Sebagai Tuhan Itu Ketika 325 Masehi Jadi pada zamannya Yesus itu masih hidup Dia masih belum menjadi Tuhan Gitu ya Dan ternyata Hal semacam ini Juga disampaikan Di perkuliahan Oleh Si dosen manurung ini Tapi kalau seandainya Itu nanti Mahasiswanya lulus Seandainya ini ya Misalkan mereka lulus Kemudian mereka berdebat Maka hal ini Tidak akan pernah Dia terima Dalam perdebatan itu Mereka tidak akan setuju Bahwa Yesus itu Ditahbiskan sebagai Tuhan 325 Masehi Mereka gak akan setuju Tetapi Dalam perkuliahan Hal ini memang Sudah disampaikan Kalau di luar negeri Orang-orang liberal Itu meyakini Yesus itu Dijadikan Tuhan Di konsil Indonesia 325 Masehi Kita lanjut Bayangkan Bayangkan Kalau Tuhan itu Perlu ditahbiskan Lalu dia Pensiundini Jadi Tuhan Setelah itu Makanya Arius Mengatakan Arius itu Nenekmu yang Saksi Yehua Saya menulis Kristologi Saksi Yehua Ya Buku Arius mengatakan Yesus itu Menjadi Tuhan Waktu dia Dibaptis Waktu Yesus Dibaptis Turunlah suara Dari Langit Inilah anakku Yang kukasih Lalu Arius mengatakan Pada saat itulah Yesus menjadi Tuhan Lalu kapan Yesus Berhenti Dari Tuhan Waktu dia Disalib Waktu Yesus Berkata Eloi Eloi Lama Sabachtani Disitulah Yesus Berhenti Dari Tuhan Bayangkan Berarti Ada saatnya Atau Ada waktunya Yesus Yang adalah Tuhan Itu Berhenti Jadi Tuhan Nah Konsep-konsep Inilah yang Sebetulnya Yang sering Dibingungkan Oleh umatnya Sendiri Umatnya Sendiri Itu banyak Yang bingung Ini pendeta Dia pendeta Dia master Teologi Dia juga Dosen Di sekolah Tinggi Teologi Sudah berkali-kali Saya sampaikan Bahkan Dia menyatakan Kalau Yesus Itu Pernah saatnya Dia belum menjadi Tuhan Kemudian Dia menjadi Tuhan Dan ketika Dia mati Di salib Dia berhenti Atau pensiun Dini Menjadi Tuhan Coba Ini kan lawak-lawak Bagaimana cara Dia menyampaikan itu Saya tidak tahu Ini maksudnya Arah pembicaranya Si pendeta Manurung Ini mau kemana Tapi Saya yakin Mungkin setelah ini Dia itu akan Menggiring doktrin Mahasiswanya Menuju Bagaimana cara Berpikir Sehingga Mereka itu Yakin Bahwa Yesus itu Adalah Betul-betul Tuhan Bagi Mereka Begitu ya Ini juga yang Menyebabkan Banyak sekali Akhirnya Umat-umat Oten itu Menjadi Mualaf Karena konsep-konsepnya Ini lucu Ya karena memang Sudah lucu Berarti tidak masuk akal Hanya pantas Dijadikan humoran Kalau stand up Komedi Yang menyatakan Hal yang semacam ini Ini lucu Dan memang bisa Membuat penontonnya Itu tertawa Tetapi karena ini adalah Sebuah agama Yang keselamatan kita Setelah kita mati itu Bergantung kepada Agama itu tadi Bergantung kepada Tuhannya itu Nantinya Maka ini tidak bisa Dianggap main-main Bahkan Sampai ada Satu orang pendeta Dia itu Islam bersamaan Dengan seribu Jemaatnya Di Afrika Selatan Dan kini Dia viral Karena diundang oleh Raja Arab Saudi Untuk Haji Berikut Dan kini Terima kasih. 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 Terima kasih.